Intro Oke guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama saya di what channel Apa kabar kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya guys Dan dimudahkan rezekinya Oke seperti biasa di video kali ini Saya akan kembali membuatkan sebuah tutorial ya Seperti judul video yang di atas Saya akan membuatkan tutorial Bagaimana cara deposit di aplikasi Octave dari dana guys Jadi ikutin terus videonya Dan jangan skip agar kalian mengerti Dan tidak gagal paham guys Oke disini kalian harus mempunyai Aplikasi Octave dulu dan Aplikasi dana yang sudah Terdaftar guys nantinya Kita akan deposit dari dana ke Akun Octave kita ya Jadi zaman sekarang ini kita sudah males Ke ATM ya karena sudah banyak Wallet yang bisa kita gunakan untuk Transfer uang, isi pulsa Atau isi token listrik dan lain-lain Dan sebagainya Makanya disini saya akan membuatkan Bagaimana cara deposit Aplikasi Octave Dari aplikasi dana ya Oke nah disini Saya sudah mempunyai Aplikasi Octave dan aplikasi dana guys Oke seperti biasa Sebelum saya lanjut videonya Jangan lupa dulu Klik tombol subscribe ya Dan jangan lupa Klik tanda lonceng Agar kalian selalu orang pertama Dapat notifikasi dari channel ini Oke terima kasih Bagi yang sudah subscribe ya Nah disini langsung saja Kita buka untuk aplikasi Octave Oke sekarang kita sudah berada Di aplikasi Octave ya Dan disini langsung saja Kalian bisa menuju garis 3 Yang ada di atas pojok kiri Dan selanjutnya disini Kalian bisa melihat warna kuning Yang ada tulisan deposit ya Seperti ini Oke disini ada beberapa metode Untuk deposit di aplikasi Octave ini Mulai dari BCA, BNI, BRI, Sembeniaga, Mandiri Bitcoin juga bisa ya Cryptocurrency, DocuWallet Xtely, Pacify Instant Bank, Transfer Dan Virtual Account dan Pisa Nah disini Karena kita ingin melakukan transfer dari dana Kalian bisa langsung pilih Virtual Account paling bawah Seperti ini Oke jadi disini kalian bisa lihat dulu Jumlah minimal deposit itu 400 ribu ya Jadi kita harus 400 ribu Kita klik jika kalian ingin deposit 400 ribu Jika kalian ingin deposit 500 ribu Kalian tulis 500 ribu Dan disini akan otomatis dimasukkan menjadi USD atau Dollar Nah disini setara dengan 27,68 USD Oke disini kalian bisa langsung pilih banknya ya Nah untuk dana kalian bisa langsung pilih bank CMB Niaga Oke Dan disini jika kalian mempunyai masukan kode promo Kalian bisa masukkan Oke disini sudah ada ya Jumlah deposit 400 metode pembayaran virtual account Akun trendingnya disini 4189765 Ya dan disini sudah dijelaskan Bagaimana cara transfer dari mobile banking ATM per telekom dan Melalui internet banking guys Nah disini untuk dana tidak ada Langsung saja klik konfirmasi Seperti ini ya Oke disini Langsung ada Octave total pembayaran 400 ribu Dan disini nama lengkapnya sudah otomatis ada Sesuai dengan data-data kita yang ada di Octave guys Oke selanjutnya kalian bisa langsung klik membayar Nah disini langsung ada kode pembayaran Atau kode rekening virtualnya Dan disini ada nama lengkap Email, tanggal habis tempo, jumlah pembayaran Dan ID pembayarannya ya Nah disini namanya nanti akan ada nama Dokumersan ya Jadi jangan salah sebelum melakukan pengeripan Atau sebelum melakukan konfirmasi dari dana Kalian harus membaca disini Dokumersan Oke pertama sekali kalian bisa langsung Salin kode pembayarannya Seperti ini Salin ya Nah disini kita langsung next ke aplikasi dana Oke sekarang kita sudah berada di aplikasi dana Jadi sebelum melakukan pengeriman Pastikan saldo kalian cukup guys ya Nah caranya langsung kalian bisa langsung Klik kirim seperti ini Selanjutnya disini kalian bisa langsung Masukkan nama banknya ya Jadi nama bank yang kita ambil tadi itu Adalah bank sembian niaga Nah selanjutnya untuk nomor akun Nomor yang kita sudah salin dari Aplikasi oktapnya ya Dan disini kalian bisa langsung klik Tambahkan bank baru Nah disini Berapa jumlah yang kalian tulis tadi di oktapnya Kalian sesuaikan Ya disini kita transfer tadi Sebesar 400 ribu ya Oke Dan disini selanjutnya kalian bisa langsung Klik konfirmasi Nah disini seperti yang saya bilang tadi Ada namanya Doku Card Pay Atas nama saya ya Ini Ari Selanjutnya nanti kalian bisa lihat Disini pasti nama kalian guys Selanjutnya kalau sudah Pas atau benar Kalian bisa langsung klik Konfirmasi Nah seperti biasa Disini kita harus memasukkan PIN untuk dana ya Dan disini saya akan skip Oke kita tunggu Sedang proses Pembayaran Atau pengeriman Dari dana Dan disini kalian bisa lihat Pembayaran kita berhasil ya Dan disini kalian bisa klik lagi Lihat transaksi Jadi kalian bisa Screenshot Bukti ini Jika nantinya deposit kalian Belum masuk Kalian bisa langsung hubungi Atau chatting Untuk Admin Aplikasi Octave ya Oke sekarang Kita back lagi Ke aplikasi Octave nya Oke guys Jadi hitungan 1 detik Disini sudah masuk Saldo saya Sebesar 27,68 ya Jadi tadinya Saldo saya memang tidak ada Dan posisinya Sudah langsung masuk Hanya hitungan 1 detik Sudah masuk Jadi mantap sekali ya Mudah-mudahan video yang saya buat ini Bermanfaat bagi kalian semua Yang mencari Bagaimana cara Melakukan deposit Di aplikasi Octave ini Nanti selanjutnya Kalian bisa Bermain langsung Melalui Trade ya Atau langsung Bermain trade Seperti ini juga bisa Oke seperti ini Nah disini ada Riwayat ya Nah disini Ini yang saya bilang tadi Riwayatnya Deposit Tanggal 21 Juni ya Sudah masuk ya Mantap sekali ya Oke Oke jadi Gitu aja sih Untuk cara melakukan Deposit Di aplikasi Octave ya Jadi video kali ini Berisi tentang Bagaimana cara Deposit Octave Dari Akun dana guys Nah Jika kalian ingin Berminat bermain Di aplikasi ini juga Kalian bisa Pelajari dulu Aplikasinya Setelah kalian Paham Kalian bisa Bermain di aplikasi ini guys Oke Sampai disini dulu Video dari saya Semoga video ini Bermat Jika bermat Kalian bisa share Like Dan subscribe Juga video ini guys Sampai jumpa Di next video Selanjutnya Thank you